Intro Yaitu berkas perkara Tersangka NN Tersangka JJ Tersangka TD Tersangka IP Dan Tersangka E Jadi sudah 5 tersangka Berkas perkara yang sudah kita Kirimkan awal Kepada kejaksaan Tahun 1 berkas perkara Sebagaimana yang Sekarang ditengah oleh kolek kerja Itu sudah benar Sudah sesuai dengan prosedur Nah saya akan mencoba Menjelaskan bagaimana Prosedur dalam hal penanganan Bagi mereka yang Satu korban, dua percantung Yang mana mereka masuk dalam Kategori peraturan bersama Nah dalam peraturan bersama ini Ada berapa yang menjadi standar Untuk dilakukan rehabilitasi Pertama Sabu Sabu minimal 1 gram Kedua ekstasi MDMA Itu 2,4 gram Ataupun sekitar 8 mutir Kemudian heroin Kokin Itu 1,8 gram Kemudian ganja 3 gram Satu linting Nah kasus Nunung dan Atis lainnya Itu adalah Barang putih yang ditemukan Ketika dilakukan pengelidahan Palingnya ditemukan Adanya Barang putih 0,5 gram Artinya ini masuk dalam Peraturan bersama Nah sebagaimana Poin 2 Telah dilakukan pengelidahan Oleh anggota Dan tes urine Ternyata positif Maka Poin 3 nya Terhadap yang bersangkutan Langsung Koordinasi dengan Tim assessment Dari BNN Disitu nanti ada Tim assessment terpadu Atau TAT Dimana situ Ada anggota BNN Ada polisi Penyidik Kemudian ada dokter Dan ada Anggota jasa Inilah mereka Tugasnya melakukan assessment Terhadap Yang bersangkutan Yang artis itu Selama 5 hari Nah selama hari Dilakukan pemeriksaan Kemudian korisi dengan pengidik Tim assessment akan menanyakan Apakah dari hasil pemeriksaan Terhadap tersangka ini Apakah ada jaringan Atau pemasuk dalam jaringan Kalau memang tidak ada Masuk dalam jaringan Maka Terhadap bersangkutan Setelah dilakukan assessment Itu Rekomendasi yang diberikan adalah Dilakukan Rehabilitasi medis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!